Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini kita membuat satu testimoni dari tanaman kangkung yang menggunakan eco farming Kemarin kita nanam di tanggal 18, tepatnya hari Jumat Dan semalam tanggal 29, kita mulai panen kangkung yang menggunakan popok organic eco farming Hasilnya sangat luar biasa teman-teman Kangkungnya itu tanamannya rata pertumbuhan dia Yang pada umumnya kalau kita tanam menggunakan popok lainnya Itu tidak rata dan dia tinggi, panjang, pendek, dia tidak beraturan ukurannya Panjangnya, pertumbuhannya lah kita bilang Di sini Alhamdulillah pertumbuhannya sangat luar biasa Ini dia Dan hari ini pas tanggal 30, tepatnya 13 hari Ini sudah bisa dipanen semua dengan ukuran kangkung Dengan tinggi kangkung kalau dibilang ini umur dia hampir 20 hari sebenarnya Tapi menggunakan popok organic eco farming dia masa pertumbuhannya lebih cepat dan panen pun lebih cepat Ini dia kangkungnya Ini dia kangkungnya Ini pertumbuhannya Jadi bisa teman-teman lihat Hampir rata pertumbuhan dari kangkung organic eco farming kita Semua rata pertumbuhannya Jadi ini bukan modus Ini bukan rekayasa Ini real adanya Dan sudah kita Berikan testimoni di awal tanam kemarin Ada di youtube saya Boleh teman-teman lihat Cek Dengan lahannya sama Ini dia Ini pertumbuhan rata kangkungnya Dan di sana juga ada bayam hijau, bayam merah, kangkung dan yang lainnya Oke teman-teman Ini saja mungkin testimoni yang bisa saya berikan Untuk testimoni yang berikutnya akan kita lanjutkan Ayo jangan ragu, jangan bimbang Menggunakan popok organic eco farming dari PTBES Sangat membantu para petani Lahan subur Petani makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!